Luas belah ketupat 120 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya 24 cm Keliling belah ketupat tersebut adalah Langsung saja kita hitung ya Diketahui 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 Luas belah ketupat L sama dengan 120 cm persegi Kemudian panjang salah satu diagonal P diagonal Panjang salah satu diagonalnya adalah 24 cm Ditanyakan keliling belah ketupat Kemudian penyelesaiannya Penyelesaiannya Penyelesaian Nah luas belah ketupat ini adalah Rumusnya D1 Kali D2 Per Dua Dimana D1 adalah Diagonal ke satu Dan D2 adalah diagonal Dua ya Yang merupakan diagonal-diagonal belah ketupat Nah keliling belah ketupat Rumusnya Keliling belah ketupat Rumusnya adalah 4 kali panjang sisi 4 kali panjang sisi Nah karena Ini Hanya satu Hanya satu panjang sisi yang diketahui Jadi kita harus mencari dulu Dengan menggunakan luas belah ketupat Menggunakan rumus luas belah ketupat Luas Sama dengan D1 Kali D2 Per Dua Luasnya adalah 120 cm persegi D1 nya 24 ya 24 cm D2 nya belum diketahui Ya D2 Jadi kita tuliskan D2 dulu Per Dua Sama dengan Berarti ini akan menjadi 24 Dikali D Dikali D2 Sama dengan 120 cm 120 cm persegi Dikali 2 ya Karena Pembagian Kita Ubah menjadi perkalian Tapi Ini dibalikan ya tempatnya Nah Kita Hitung D2 Sama dengan 120 x 2 240 ya 240 Per 24 Sama dengan 10 cm Nah Berarti sudah kita ketahui Panjang sisi yang satu lagi Maka Untuk menentukan Berapa kelilingnya Kita coba gambarkan dulu ya Ini adalah gambar belah ketupat Ya Ini adalah gambar belah ketupat Kita anggap ini simetris ya Nah ini adalah gambar belah ketupat Dimana ini Kita buat diagonal-diagonalnya Ya Kita buat diagonal-diagonalnya Dimana ini adalah Ini karena diagonalnya adalah 24 Tadi Berarti ini kita tuliskan disini 12 ya 12 cm 12 cm Berarti ini juga sama 12 cm Nah ini 10 cm kan Berarti disini adalah 5 5 cm Disini 5 cm Nah ini 2 buah Nah kita coba hitung Dengan cara mengakar Pangkatkan Kedua bilangan ini ya 12 kuadrat Ditambah 5 kuadrat Sama dengan Sama dengan 144 Ditambah 25 cm Ini Masih akar pengkat ya Akar pengkat 2 Jadi 144 ditambah 25 169 cm Akar pengkat dari 169 adalah 13 cm Nah Karena Ini untuk mengetahui Sisi-sisi yang ini ya Sisi-sisi yang ini Caranya yaitu dengan Mengakar pengkatkan Diagonal-diagonal ke Dua buah Diagonalnya Atau Sisi-sisinya Nah karena ini 13 cm Berarti untuk keliling Karena rumusnya adalah 4 kali panjang sisi Setelah diketahui 13 cm Panjang sisi Setiap sisinya 13 cm Berarti caranya adalah Disini ya K Sama dengan 4 kali sisi 4 kali sisinya adalah 13 cm Jadi 13 kali 4 Isinya adalah 52 cm Jadi isinya adalah 52 cm Terima kasih